melakukan pembelajaran jarak jauh kecuali daerah yang masuk zona hijau sementara di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota, tidak pernah zona hijau kota Madion itu pernah zona hijau, tapi cuma 3 hari oleh karena itu pemerintah provinsi Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa ngambil kebijakan, semua belajar dari rumah ya kemudian setelah berjalan beberapa bulan, kita evaluasi ternyata hasil evaluasi itu yang pertama banyak daerah yang belum terjangkau oleh internet dengan baik, bahkan tidak terjangkau oleh internet sama sekali sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap daerah-daerah seperti ini maka ada pola pembelajaran guru berkunjung guru berkunjung di satu rumahnya siswa di situ kumpul lima siswa kemudian pindah ke rumah yang lain seperti itu dan Alhamdulillah Ibu Kofifa Indar Parawansa sekarang sekarang mengadakan yang namanya anjungan belajar mandiri yaitu seperti mesin ATM disitu berisi bahan-bahan pembelajaran yang cukup lengkap bahkan guru pun bisa memasukkan di dalam mesin itu bahan ajarnya dan siswa di sekitar mesin itu dengan radius 20 meter itu bisa mendownload semua materi yang ada di mesin itu itu akan kita taruh di daerah-daerah kepulauan yang tidak terjangkau oleh internet di daerah pegunungan yang tidak terjangkau oleh internet termasuk juga daerah-daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh internet sehingga terselesaikanlah untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh internet permasalahan yang kedua adalah masih banyak keluarga yang tidak memiliki smartphone jadi memiliki handphone tapi bukan smartphone kemudian banyak juga keluarga yang hanya memiliki satu smartphone tetapi punya anak dua punya anak tiga yang dalam waktu bersamaan ada pembelajaran yang harus memanfaatkan smartphone ini juga jadi problem dan pertama-pertama dulu masalah biaya kuota ya tapi alhamdulillah karena kemudian sudah ada bantuan dari XL dari PELKOMSEL dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terselesaikanlah itu dan yang lebih penting lagi yang menjadi persoalan utama adalah Bu Gubernur Jawa Timur Ibu Kofa Indar Parawansa yang saya dampingi itu selalu memonitor ke kabupaten kota di Jawa Timur kepada siswa bertanya kepada siswa bagaimana pembelajaran jarak jauh ini hampir semua siswa yang ditanya oleh Bu Gubernur Jawa Timur itu menjawab bahwa daya tangkap siswa dengan pembelajaran daring ini daya tangkapnya rendah apalagi untuk pelajaran-pelajaran tertentu seperti fisika matematika kimia itu sangat rendah daya tangkapnya untuk pembelajaran online terlebih praktikum praktek khususnya SMK SMK tidak bisa kan keterampilan itu diajarkan hanya melalui online tidak mungkin katakan misalnya SMK yang memiliki jurusan ketantikan misalnya kan tidak mungkin seorang siswa itu bisa melakukan make up dengan baik hanya melihat video tidak mungkin seseorang itu diajari ngelas hanya melihat video dan tidak pernah memegang alat las kan tidak mungkin inilah kelemahan-kelemahan sehingga kami melaporkan kepada Bu Gubernur Tentang kondisi itu dan saya sampaikan bahwa kami mengusulkan dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka dan Alhamdulillah akhirnya itu diambil kebijakan Gubernur Jawa Timur Ibu Fafifah Indar Parawansa bahwa mulai 18 Agustus 2020 di Jawa Timur ada uji coba pembelajaran tatap muka karena sifatnya uji coba maka perkabupaten kota itu hanya diperbolehkan 1 SMA 1 SMK 1 SLB itu pun dengan ketentuan yang pertama sekolah yang akan dilakukan uji coba itu siap dengan sarana perasarana protokol kesehatan ya termasuk dalam pembelajaran protokol kesehatan juga harus dilakukan dengan ketat dan mendapat persetujuan gugus tugas COVID-19 di kabupaten kota dan seswa yang akan ikut pembelajaran tatap muka itu mendapatkan izin dari orang tua bagi orang tua yang tidak mengizinkan silahkan pembelajaran online tetap dilaksanakan ya dan Alhamdulillah itu berjalan dengan baik sehingga dikembangkan terus oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dan sekarang ini yang sudah uji coba pembelajaran tatap muka itu masing-masing kabupaten kota itu untuk SLB 10% dari jumlah SLB yang ada di kabupaten kota itu untuk SMA 20% dan untuk SMK 35% dari jumlah sekolah yang ada di kabupaten kota itu kenapa SMK lebih banyak karena SMK itu sangat butuh tata penguka karena butuh praktek dan pertimbangannya Bu Gubernur lagi bahwa siswa seusia SMA SMK itu memiliki kondisi badan yang sudah prima bahkan paling prima itu kan anak-anak usia SMA SMK yang kedua anak SMA SMK itu sudah memiliki pola pikir yang bisa melaksanakan protokol kesehatan yang ketiga ini yang penting pada saat pembelajaran dari rumah ternyata banyak siswa itu sebetulnya tidak di rumah tetapi mereka keluar rumah ke warung-warung kopi warung-warung kopi itu kan banyak wifi ada wifi iya buru-buru memakai masker mereka tidak memakai masker karena minum kopi dan tidak jaga jalan malah mengkhawatirkan terhadap covid-19 dan sekarang tempat mana yang aman dari covid-19 tidak ada justru tempat yang aman itu adalah sekolah kenapa karena sekolah itu bisa dilakukan misalnya penyemprotan cairan disinfektan dengan rutin bisa dikendalikan diatur dengan baik oleh kepala sekolah guru tenaga kependidikannya dengan pertimbangan pertimbangan itulah dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan alhamdulillah sekali hari ini tadi ada video conference yang diikuti oleh kepala dinas pendidikan provinsi se-Indonesia dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mensosialisasikan kesepakatan empat menteri yaitu Menteri Pendidikan Menteri Agama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang tadi Pak Menteri mengatakan bahwa bila pembelajaran tatap muka ini tidak segera dilaksanakan maka dikhawatirkan ada dampak yang pertama adalah dikhawatirkan anak putus sekolah akan tinggi dan ini di Jawa Timur sendiri sudah banyak terjadi anak putus sekolah di saat pembelajaran dari rumah ini diantaranya adalah siswa itu bekerja saya pernah dihubungi oleh orang tua dari Madura yang mengatakan bahwa putranya yang sekolah di SMA itu sudah tiga bulan berada di Surabaya dan bekerja dan si anak mengatakan kepada orang tuanya mengatakan bahwa libur sekolahnya bahkan ada laporan juga dari kepala sekolah yang siswanya itu banyak yang pindah ke pesantren karena menganggap bahwa sekolah itu sudah buyar ya jadi ini adalah dampak yang pertama akan menimbulkan anak putus sekolah yang kedua akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ya anak akan merasa learning loss akan merasa bodoh karena pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif tadi itu mengakibatkan kualitas pendidikan itu menurun kemudian yang ketiga dikhawatirkan akan terjadi tekanan pesikoso sosial bagi siswa maupun orang tua siswa sehingga hasil pantauan kami di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu kami ke Jember saya dilapuri di Jember itu ada siswa SLB yang setiap bangun tidur menangis minta sekolah bahkan sampai memotong rambutnya sendiri kemudian oleh orang tuanya diajak naik sepeda motor menuju sekolahnya diperlihatkan ini loh sekolahmu pintunya masih tutup pagrinya masih tutup karena masih libur nah itu anak SLB ya anak SLB dimana SLB selama ini itu orang tuanya mengambil bahan-bahan pembelajaran ke sekolah nah baru setelah ditunjukkan itu baru anaknya bisa tersenyum jadi kekhawatiran Pak Menteri sangat betul sekali bahkan dimungkinkan ada tekanan psikososial sehingga Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan bahwa saat ini diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka namun dengan catatan protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik dan itu adalah diserahkan kepada pemerintah daerah yang paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing artinya bahwa kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Alhamdulillah selama ini sudah diterapkan di Jawa Timur gitu mas yuk iya jadi itu saja di Jawa Timur di Jawa Timur di Jawa Timur